Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jumpa kembali dalam kegiatan remangan GKI Cimahi di tanggal 27 Maret 2023. Sebelum memulai remangan kita, mari kita bersama-sama berdekat. Tuhan Yesus, ala Bapak kami terkasih, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong setai kami Bapak, berikan kepada kami hikmat, agar kami boleh memahami dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari Matius 27 ayat 45 sampai 56 yang berbunyi demikian. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Eli datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut, ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, Sungguh, ia ini adalah anak awal. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, dan Maria Ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita hari ini adalah pengorbanan Yesus. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berpikir, berharap, thinking, pleasing, and hoping. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian Yesus menimbulkan banyak kontroversi. Karena banyak orang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Karena Tuhan adalah Allah yang kekal, berarti kalau Yesus adalah Allah, Yesus tidak mungkin mengalami kematian. Dan kalau Yesus mengalami kematian, maka Yesus bukan Allah. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir bahwa Yesus adalah Nabi, karena kalau menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka itu adalah suatu penghujatan nafasama Tuhan. Tapi ingatlah, bahwa Nabi akan mengalami pelayanannya, ketika ia dilahirkan, dan mendapat wahyu dari Allah. Jadi ada dua hal, yang terjadi saat ia lahir, atau saat ia mendapat wahyu dari Allah. Tetapi Yesus sangat berbeda, karena sebelum Yesus lahir, nubuatan-nubuatan tentang Yesus sudah terjadi. Bahkan ketika di dalam kandungan, sudah dijelaskan oleh malaikat, bahwa Maria mengandung oleh Rok Kudus, bukan dari hasil hubungan suami istri, Yusuf dan Maria. Dan Yesus tidak mengakhiri pelayanannya saat ia mati. Tapi setelah kematiannya, Yesus bangkit, dan kematiannya, maaf, Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi pada hari ketiga, setelah kematiannya, Yesus bangkit, dan itu membuktikan bahwa kematian Yesus disertai dengan satu tujuan. Kematian Yesus berbeda dengan kematian Raja, para bangsawan, atau tokoh-tokoh agama. Biasanya orang mati karena tidak ada pertolongan. Orang memang mati, karena biasanya waktunya memang telah tiba. Tapi, Yesus mati dengan sebuah tujuan dan misi. Yaitu, agar setiap orang percaya, termasuk saudara dan saya, dapat hidup kekal selama-lamanya. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari mengenai arti dari kematian Yesus. Yang pertama, kematian Yesus adalah akibat dari penyerahan dirinya. Di ayat yang kelima puluh, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi, kita harus ingat bahwa Yesus mati bukan karena ia dicabut oleh malekat maut, karena tidak ada yang dapat mencabut nyawanya. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Tetapi, Alkitab berkata bahwa ketika Yesus disiksa, ketika Yesus disalibkan, dan darah mulai mengalir, dan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabah tani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah itu, Yesus berkata, Bapak, ke dalam tanganmu, ku serahkan nyawanya. Dan setelah Yesus menyerahkan nyawanya, dan menyerahkan hidupnya, barulah kematian itu dapat terjadi. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah dahsyat luar biasa. Yesus punya kuasa untuk menentukan kematiannya. Berbeda dengan Nabi. Saat Nabi berhadapan dengan kematiannya, Nabi tidak bisa tawar-menawar. Ia harus mati. Ada beberapa orang yang saat menjelang kematiannya sudah memiliki perasaan bahwa ia akan mati. Tapi ia tidak punya kuasa untuk menambah atau mengurangi waktu kematiannya. Sangat jelas dan sangat berbeda dengan Yesus. Yesus tidak mati saat kematian itu datang. Kematiannya datang di saat Yesus menyerahkannya. Dan Yesus berkata, Bapak, ke dalam tanganmu, ku serahkan nyawanya. Jadi jelas ya, bahwa kematian Yesus adalah akibat dari penyerahan, bukan dari kelemahan. Yang kedua, kematian Yesus adalah awal dari perkara-perkara besar. Di ayat yang ke-51, tertulis demikian. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua, dari atas sampai bawah. Jadi kita lihat, bahwa tabir bayi suci yang memisahkan bayi suci dengan ruang mahasuci, tapi pada saat kematian Yesus tiba-tiba terbelah. Mungkin banyak orang beranggapan bahwa, ah, itu sih kebetulan. Tapi waktunya sangat tepat. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkata bahwa itu hanya kebetulan saja. Karena bukan hanya tabir bayi suci saja yang terbelah. Tapi bersamaan dengan itu terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dikatakan di ayat ke-53, sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, hal ini berarti kematian Yesus adalah awal dari sebuah perkara besar. Dengan kata lain, seandainya Yesus tidak mati, maka kita tidak akan melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Justru kematian Yesus adalah dasar, sehingga kita dapat melihat perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam keiman kekristianan kita, kita tidak mengenal kata menyerah. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut atau apapun. Kenapa? Karena kristus yang kita sembah bukan Tuhan yang menyediakan sorga buat kita. Kristus yang kita sembah adalah kristus yang mati untuk menebus dosa kita, untuk menebus pelanggaran kita. Dan karena kematiannya, bukan hanya hidup yang kita peroleh, tapi hidup yang berkelimpahan. Jelas ya, bahwa kematian Yesus adalah awal dari perkara besar. Kenapa? Karena tirai baik suci terbelah. Yang artinya, kita dapat menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena darahnya yang tercurah. Kita dengan bangga, kita dengan berani boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata bahwa dan itu semua bukanlah karena kebaikan dan kemampuan kita. Tapi oleh karena kuasanya yang luar biasa. Dan karena darahnya. Oleh karena kematiannya. Jadi kematian Kristus, setiap kita dapat tegar berdiri dan kita gak perlu takut. Yang ketiga, kematian Yesus merupakan bukti nyata bahwa Yesus adalah awal. Kenapa? Karena kematian Yesus membuktikan. Membuktikan kealahannya. Hal ini dapat kita lihat pada ayat ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Justru mereka orang-orang yang membenci Yesus dan tidak percaya. Justru mereka yang adalah orang-orang yang begitu menyerang Yesus. Tapi saat melihat kematiannya, mereka dapat berkata, sungguh, kematiannya dahsyat. Orang ini adalah anak Allah. Jadi, hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mengingat kembali bahwa Yesus bukan mengasihi kita hanya dengan kata-kata. Yesus, Yesus sudah mati dan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Biarlah hari ini dengan penuh iman Kristen. Mari kita bersama-sama katakan. 1, 2, 3, saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Kita tidak perlu takut. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk bernama Tuhan di siang hari ini. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya hari ini Tuhan menguatkan kami semua, Tuhan mengingatkan kami semua bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Raja di atas segala Raja, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, bahwa kuasa Tuhan mampu menyelesaikan segala perkara. Kami imani, Bapak. Bahwa Tuhan akan jamah kami, Tuhan akan lindungi kami, Tuhan akan sertai kami, sehingga kami boleh menghampiri hadirat Tuhan, sehingga kami boleh menikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam namamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Mari, Bapak-Ibu Saudara, kita maju, tidak perlu takut. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.